Penerapan jadwal baru kereta komuter line yang diterapkan sejak 1 April lalu masih membuat bingung sejumlah penumpang. Akibatnya penumpukan penumpang terjadi seperti di Stasiun Duri, Jakarta Barat. Untuk mengetahui kondisi terkini di Stasiun Duri, kita bergabung bersama reporter Cikal Multazam dan juru kamera Hafiz Al Rashid. Ya Cikal, apakah di tempat Anda berada saat ini masih terlihat adanya penumpukan penumpang? Iya Rudi, dari pantauan kami sejak pagi tadi kira-kira sejak pukul 6 dan sehingga saat ini penumpukan penumpang yang terjadi beberapa waktu yang lalu pasca adanya perubahan jadwal untuk rute komuter line dari Tangerang menuju ke Stasiun Duri ini sudah mulai tidak terlihat. Dan ini memang setelah adanya upaya yang dilakukan oleh PTKI Komuter yang sudah menyesuaikan jadwal kemudian juga menambah gerbong kereta api. Dan meskipun sudah berjalan lebih baik dari sebelumnya, namun ini memang masih belum bisa dikatakan 100% normal. Karena biasanya penumpang ini menunggu kereta di tiap stasiun, ada jadwal waktu sekitar 10 menit. Tetapi untuk hari ini ada jadwal waktu sekitar 15 hingga 20 menit. Tapi tetap saja ini sudah ada perbaikan dari kemarin. Kemarin penumpang menunggu hingga 30 menit, hingga 45 menit Rudi. Artinya sekitar 2 atau 3 kereta yang lewat mereka baru bisa menaiki karena memang kereta yang lewat begitu penuh dan begitu sesak sehingga tidak bisa menampung penumpang. Dan kemudian hal inilah yang sudah dikeluhkan oleh para penumpang karena memang kereta api ini benar-benar menjadi saran transportasi paling efektif untuk melakukan kegiatan. Dan keluhan sudah disampaikan dan inilah upaya yang dilakukan oleh PTKI. Dan hari ini sudah terlihat dampak positifnya meskipun masih ada beberapa kendala tetapi sudah tidak terlihat adanya penumpukan. Data atau informasi yang kami dapatkan memang penumpukan penumpang ini masih terjadi di tiga stasiun besar. Tiga stasiun besar yang berada di rute Tangerang menuju ke Durinit. Sebenarnya ada di stasiun Tangerang, kemudian di stasiun Poris hingga ke stasiun Kalideres. Dan dari beberapa keterangan yang kami dapatkan bahwa di tiga stasiun tadi jeda waktu untuk menunggu kereta api ini relatif sama sekitar 10 hingga 15 menit. Dan nantinya saat ini kondisi sudah mulai normal. Rudy karena sudah lewat dari jam sibuk kemungkinan nantinya akan mulai dipadati oleh para penumpang lagi pada jelan sore hari pukul 4 sampai pukul 5. Dan persiapan dari pihak stasiun masih sama seperti pada hari ini atau pada pagi hari ini tentunya untuk menghindari adanya lonjakan atau penumpukan penumpang. Seperti itu Rudy, kondisinya setidaknya dari pagi hingga menjelang siang ini bahwa penumpukan memang sudah tidak terlihat lagi dan kondisi sudah relatif lebih kondusif pada hari ini. Rudy. Ada tanggapan warga terkait perubahan jadwal kereta ini Cikal? Ya Rudy, ada beberapa tanggapan dari penumpang tapi bisa dikatakan mereka sudah mengapresiasi upaya yang dilakukan oleh PT KAI. Hari ini mereka sudah merasakan dampak positif atau perubahan mereka menunggu tidak terlalu lama dan juga bisa naik kereta sesuai dengan jadwal. Tidak perlu menunggu terlalu lama seperti beberapa waktu yang lalu namun tetap saja penumpukan penumpang yang terjadi beberapa waktu yang lalu terhitung dari tanggal 1 April ini masih membekas dan mereka berharap bahwa kejadian yang sama tidak terulang untuk kedepannya. Dan berikut kita dengarkan Rudy bagaimana tanggapan salah satu dari penumpang komputer lain. Jadwal kereta Ruto Tanggerang Duri ini? Tahu Pak. Tadi gimana Mas perjalanannya? Terganggu nggak? Alhamdulillah hari ini sangat lancar sekali. Kalau sebelumnya Mas kemarin? Waktu hari Senin sangat terganggu sekali ya karena banyak penumpang yang menumpuk di stasiun terutama di Poris, Kalidres, dan Rawabuaya.